Ana boleh sombong gak Ana? Boleh, 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 boleh Ya mungkin malam ini ya Mungkin kalau Ana boleh sombong nih Ada seribu wanita mungkin yang mau tidur di samping gue Mungkin Tapi Mereka mau tidur di samping gue karena apa? Karena materi Atau karena gue anaknya Ahmad Dhani Atau karena gue anaknya main Estyanti Atau gue mungkin Anaknya Deddy Irwan Musri Mungkin cuma Tisa doang Mungkin ya Yang bener-bener Sayang sama gue Dan gak mandang gue tuh siapa gitu 5, 4, 3, 2, 1 Close the door Kuyakinkan restu bumi Restu bumi kami Bangunkan jiwaku Bangun jiwa kami Semuhi raga kita Suyana Setu bumi laburkan hati Sucikan dari debu dunia Aduh Aduh Di hadapan gue Ada Ahmad Dhani Junior Gue berasa 19 tahun gitu Yang lalu gitu Di umur-umur Ahmad Dhani Di saat itu Cool lu sama loh Sama coolnya Merasa sih? Iya dong Lu merasa gitu gak sih? Ini anaknya yang satu ini Persis banget sama bapaknya Iya dong Apa fisiknya kali ya? Mungkin Dan Ya begitu-gitunya lah Sama aja Tapi banyak gak orang bilang sama lu Lu mirip banget sama bapak lu? Banyak sih Tapi bokap malah bilang Gue mirip nyokap Sifatnya? Bukan Cara-cara face juga Jadi ada foto nyokap Waktu SMP atau SMA gitu Lu ketipek sama muka gue gitu Gak-gak-gak Gue sebagai fan sejati dewa gitu ya Lu tuh amat dani banget Apalagi di saat Lu yang main piano Di saat bapak lagi ada masalah lah ya Lu yang gantiin Gue ngikutin terus Oh thank you Thank you Gokil Hari ini gue happy banget Kenapa ya temen-temen ya Karena di siang Gue jam 2 tadi Podcast di PWK Bersama Tisa Biani Tisa Biani Azahra Betul Yes Sekarang sama cowoknya langsung Iya Gue banyak nanya sih Si Dul tadi gimana gitu Sifatnya bagaimana Dia suka ngerokok gak di depan lu gitu Tidak gitu Ah bangset gue gak bisa ngerokok lagi di depan dia Tapi sekarang lu mau ngerokok kan? Mau Iya udah Gak-gak-gak-gak Gak-gak-gak Gue juga merek Gue liatin juga gak bakal masuk ini Hei Tisa Saya merokok loh Gue mau begitu Tumbang-gak H Rogais cut tadi lu Gue bisa sejam tidak merokok Wah keren juga lu ya Wah orang Jawa ngomong Luye gitu Sekali-kali Gue anak jaksel bro Gue pengini ke tempat FOMO gitu Luka anak jaksel ya Tapi yang dipandangan gue lu tuh kayak Skenanya Suruboyo banget Lingkungan kali ya Lingkungan ya Lingkungan bokap Jadi kan gue tuh kelas 1 SMP tuh veter Gak naik kelas kan Gue kelas 1 SMP masih 2 kali gue tidak naik Santai aja Nah terus semenjak itu Aku tuh homeschooling Homeschooling kan artinya di rumah gitu ya Mulai di rumah itu Suka ngumpul sama Apa ya bahasanya Timnya RCM pada saat itu Yang kebetulan 80% orang Jawa semua Jawa Tengah atau Jawa Timur Oke Tapi dominan Jawa Timur Akhirnya Contoh Vega Antares Betul Gue juga follow-follow sama dia Ya om Vega Terus om Mawan TMG Ya mau gak mau Akhirnya mungkin ya namanya Anak kecil kan pandai meniru ya Secara psikologis ya Ya mungkin saat itu niatnya niru doang gitu Ternyata Tapi akhirnya kebawa sampai sekarang gitu Kalau di rumah Ini yang gue takutin sama anak gue sebenernya Dul Kenapa? Ya temen-temen band gue Temen-temen stand up comedian gue Rata-rata kerumah Terus dia sudah mulai nongkrong Umurnya masih 6 tahun Dul Sama gak kayak lu Dul? 6 tahun 6 tahun gue lupa gue Banyak lupa Oke Gue banyak inget tuh 9 tahun lah Oke 9 tahun Apa yang lu inget? Ya itu Nongkrong sama temen-temen bokap 9 tahun ya 9 tahun dengan bahasa Ya maaf ya Kalau di Surabaya itu kan Cok itu kan gak kasar Biasa Itu biasa Jangan malu itu Dul Iya Gue biasa Gue pantai juga santai gue Cok, cacok Temen gue juga banyak Surabaya Arif Alviansah Ternyataan muslim Gitu kan juga Anak-anak Terkena Surabaya Cacok Gwate Tapi Kalau aku masuk ke Jogja Ke Jawa Tengah Gak berani pakai bahasa Jawa Iya jatuhnya lebih rasa Karena Takut salah tangkep Iya Kayak Tisa itu kan Jogja gitu Iya Tisa Jogja Kalau ngomong sama keluarganya Tisa itu Gak bisa dong ngomong Jawa Timuran tuh Takutnya salah tangkep Tujuknya di dalam hati ya Wah disini nih Dul boleh pinjam ngkorek gak Dul Gue dari tadi belum dibakar Ini emang gak mungkin Koreknya korek Indomaret Oke Wah Akhirnya lingkungan 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 ya Iya gue Gue seneng melihat karya-karya lu Dengan laki-laki Dan termasuk lu sendiri Terima kasih Terima kasih Gue pernah jadi host Lo di acara pensi sekolah lu sendiri Gue nge-host bareng Gita Bebita Kayaknya itu di 2016 Gue lupa ya Di mal mana? Kayaknya mal-mal besar gitu Gue gak tau Gansi bukan? Gansi bukan? Gansi bukan? Gue lupa ya Dulu ya Tapi pokoknya itu mall besar Dan gue nge-host disitu Lo nge-grang nge-band disitu Lo tidur-tiduran di Ya bener kan? Lo tidur-tiduran di panggung gitu Gue rasanya pengen gue peluk lu Nah pas banting gitar tuh Pengen gue ambil Kayaknya bisa direparasi deh Betul Itu nama bandnya apa? Backdoor Apa? Blackdoor? Backdoor Backdoor Iya itu gerang-gerangan kan Sampai sekarang masih ada Tapi ganti nama Ganti nama Jadi Kodir Kodir namanya Soalnya kan kalau Backdoor itu Secara filosofis kurang bagus Ya kan Maksudnya kurang-kurang apa ya? Apa? Ada Banyak Backdoor men Kalau lo tau itu kan kurang bagus Awalnya dulu Nama Backdoor itu dari itu Kita pengen cabut Cabut Pengen bolos sekolah Tapi lewat pintu belakang gitu Lu juga merasakan gitu ya? Ya merasakan Gue gak tau kan Jadi kita janjian gitu ya Ngumpul Tapi jangan ditiru ya Iya ini tidak baik ya teman-teman ya Tapi mau sukses kayak kita Ayo Akhirnya kita cabut-cabut mana? Lewat pintu belakang aja Yaudah deh nama bandnya Backdoor aja deh Akhirnya karena gitu Akhirnya karena vakum Terus akhirnya reunian lagi Dikasih nama yang lebih Lebih bagus lah Artinya gitu Nama kan doa juga Bener Lu tuh arah musik lu tuh kemana sebenernya? Gue lihat lu di Backdoor Masuk-masuk saja Dengan setelan lu di saat itu ya Seperti pemabuk gue lihat Lagi nge-ban gitu sambil banting gitar Wah anjir aura Bapak lu tuh ada di lu Gue nonton gitu Gue lama ngeliatin lu Yang bener lu? Ih bener Tanya ya gue ada Gita Bebita di saat itu sama-sama nge-host sama gue Dan termasuk ada bini gue Jujur gue ngambil job itu Job itu gak seberapa harganya Tapi gue bisa melihat lu banting gitar Besar gue sekarang Bisa mau Iya itu kan di jaman-jaman itulah Ego lu masih besar Tenaga lu Emosi lu besar sekali Sebenernya musik lu tuh dimana? Ya sesuai situasi kondisi aja Gak ada lu Kotak-kotakan Gue nih sebenernya ke rock Atau ke nirvana gitu Gue gak tau Gak ada sih Gak ada ya? Kayaknya zaman sekarang udah gak zaman deh Ngetok-otekin musik Iya betul Menurut gue ya Ada beberapa Misalkan di komunitas grunge gitu Ada yang komunitas nirvana Nirvana doang gitu Yang per jam Gak mau gabung sama yang nirvana gitu Ada yang kayak gitu-gitu Yang skena musik Ini gak mau gabung sama yang skena musik jazz atau apa Ya itu ya gak salah Buat mereka mungkin Tapi bagi gue Ngapain sih musik dikotak-kotakin gitu Yang musik kan baiknya kita bisa semua Terus ya sesuai Namanya juga Gue bukannya bilang gue seniman ya Cuma kebetulan gue lagi kerja di bidang seni gitu Tergantung calling-an aja Kalau yang di calling Kodir gitu yaudah nge-grunge gitu Kalau yang di calling laki-laki yaudah nge-pop gitu Nah laki-laki Kemarin lu manggung di acara Maha karyanya bapak lu setelah Berapa tahun itu ya 51 tahun Lu manggung bareng laki-laki lagi Gue kira lu tuh Bubar tau Laki-laki ini Gue juga gak tau Bubar apa vakum Mungkin karena adek kakak kali ya Gue ngerasa kayak Kayaknya udah sibuk sendiri-sendiri Tapi yang di mata gue Bener-bener musisi adalah Sorry nih El Sorry nih Al ya Gue juga Gue lu keren gitu Tapi Dul tuh emang Gak pernah lepas dari Gitar gue lihat Ya itu berkat gue veter kali ya Berkat gue gak nge-kelas Jadi gue bisa banyak nge-band gitu Alam El kan lulus kan Iya betul Enggak homeschooling gitu Jadi mereka sebenernya punya Passion musik yang luar biasa Cuma karena Terpenjara sama sekolah gitu Jadi mereka mungkin gak bisa Menyalurkan hobinya gitu Itu pun bisa paling lagi Ex school Kalau gue kan dulu kan Alhamdulillah gak naik kelas gitu Alhamdulillah Gue setuju itu Dul Hikmahnya jadi bisa ngomong sama Vega Om Ayo Sudiro Ya notabene emang Temen-temen ayah tuh Banyak yang jago main musik Dan Alhamdulillahnya lagi bisa Menyalurkan bakat itu Tinggal kelas bukan Semarang Tinggal kelas Cakep Gue dua kali Dul SMA dulu Gara-gara ya musik Futsal dan segala macem Iya Gak masuk sama gue Guru menerangkan di sekolah Sorry ya maaf Guru-guru gue Gue tuh mencoba gitu ya Mencoba tapi kayak Otak gue bukan disini gitu Lo merasa sama gak dulu Ketika Kayaknya dunia gue bukan ini gitu Pada jaman itu iya Iya ya Pada jaman itu sampe kesel Tapi kalo sekarang dipikir-pikir lagi Guru itu pekerjaannya mulia banget Benar Benar Gak gampang jadi guru gitu ya Setuju Maksudnya kalo Ada beberapa guru yang saya inget gitu Iya Yang berkesan bagi saya gitu Ada guru matematika gitu Sempet nerangin Anak-anak kalo Minus ketemu minus Hasilnya apa Positif ya Gitu ya Lupa aja Itu positif atau minus sih bro Minus ya Positif ketemu minus Hah Minus ketemu minus positif ya Positif Hah Iya Kalo di perkalian kan kalo gak asalnya Minus ketemu minus positif gitu Ya terlihat lah kita semana ya Gue gak tau Gue gak tau Tapi gue pahamnya Karena guru itu menjelaskan Karena kita ibaratkan Minus ketemu minus itu cowok ketemu cowok Kalo ketemu di toilet Positif Kalo negatif ketemu yang minus di toilet Cowok sama cewek jadi negatif Oh gitu pak gitu Jadinya Gue Ada beberapa guru yang Sampai sekarang Alhamdulillah masih in touch gitu Kalo di SMA ada Terlalu sudah berkarya atau apa Oh ternyata dulu ini Sebelum itu kan Anak tolol Gue juga digituin dulu dulu Maksudnya ya Sorry ya maaf guru-guru ya Mungkin perjalanan kita dulu beda Gue emang hidup gue di panggung Gitu Ya Gatau Gatau lu ya Lu menanggapi guru-guru yang kesel sama lu gimana dulu Di saat lu muda Ya namanya Sudah tua banget lu ya Namanya SMP ya Gak bisa mikir Yaudah bodo amat Gak bodo amat Jaman-jaman sekarang gitu ya Mikir kasian juga ya gitu Iya Kasian juga ya gitu Pernah di Apa di SD tuh Sampai lagi berisik gitu kan Sampai diteriakin Duh Bajingan kamu gitu Pernah digituin Bapak kamu gak keluar dari meja Sembarangan kamu Mau kasih Mau saya kasih cord gitu Tapi alhamdulillahnya Sampai sekarang ada beberapa guru Yang ingat akhirnya Yang masih keep in touch bahkan Masih keep in touch gitu Guru Guru PKN dulu Terus ada guru Sosiologi Yang bener-bener emang Nyambung aja gitu Nyambung secara pelajaran Terus sampai sekarang juga masih follow-followan Sedem-deman gitu Terus Anda di Youtube Gua yang mana gitu ya Si sang pemuja kalau gak salah Ada salah satu guru SD tuh komen Alhamdulillah Lu masih ingat ya berarti Masih 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 Nama-namanya kalau perlu disebut Gua juga ingat Tapi kan Iya 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 Ngapain gitu Ini kita bahas musik Dengan laki-laki Katanya lu adalah leader Dari laki-laki Enggak Gue gak tau fakta itu apa Gosip ya Kayak aransemen Segala macem Lu yang malah mikirin Kalau itu iya mungkin ya Di bagian musik mungkin iya Tapi kalau leader itu Gua secara 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 Omongan udah ngomong ke L Sebenernya Ngomong ke KKL KKL aja deh yang leader gitu Karena kan di band Emang minimal harus ada President dan Vice President kan Oke KKL aja deh yang leader gitu Jadi Masalah apapun Kita menurut KKL Tapi kalau musik aransemen Mungkin iya Kalau KKL Kalau KKL Dia bagian Tampil Bagian nyanyi Dia bagian nyanyi Misalkan aku aransemen udah Udah KKL take vokal gitu Soalnya kan dia lebih ganteng gitu Lu Bersaudara bertiga ya Gue aja berdua cowok Pukul-pukulan Dia jujur gue Ampe nyokap gue pingsan-pingsan Gue di pinggir Di teras gue pukul-pukulan Gara-gara Iya motor doang Nah Kalau lu kan Sudah berada dari situnya Sempet masih pukul-pukulan gak Dul? Pukul-pukulan sih Enggak paling diomelin ya Diomelin iya Contoh gue tuh orangnya Agak-agak suka ini ya Suka Berantakan Berantakan gitu Jadi kadang naro Barang tuh berantakan gitu Sampai suatu hari Pagi lagi dini hari gitu Itu gue mesen ayam Mesen ayam Terus makan Sambilnya jatoh gitu Terus biarin aja Bukan biarin Nyari lah gue lap-lap Tapi gak bersih gitu kan Terus Tidur Bangun-bangun Si Al ngomel Duh Berapa kali sih harus di bilangin Kalau makan harus bersih Gitu doang Kekasian ada mbak gitu kan Udah kak Udah kak Jangan berantem Gak mbak dia Udah sering mbak gitu Tapi menurut saya itu Kayak hal-hal Kayak gitu sama Sama Saudara Saudara itu malah indah loh Makin deket ya Makin deket Dan akhirnya kan itu Didikan rumah yang nantinya Kalau di luar Kita bisa menerapkan Didikan rumah gitu kan Iya Karena kan yang paling penting Itu kan sebenernya Didikan rumah Bagi gue ya Iya Jadi bokap, nyokap, pakak gitu Kayak El El tuh kan orangnya On time banget ya Mungkin karena dia Orang formal Orang formal Sedangkan gue kan bukan orang Yang bekerja di bidang formal Dia tuh kalau gue telat Nggak muka minta ampun Sampai sekarang Tapi akhirnya kan jadi Termotivasi untuk nggak telat Gitu loh Ada baiknya juga sih Berarti yang on time tuh Biasanya El ya El Seniman kok on time Kalau baju-baju Sering rebutan nggak kalian Salah baju Atau salah sempak Enggak sih Enggak sih Enggak sih Enggak ya Sudah punya masing-masing lah ya Ya orang-orang kayak gue lah Berarti sering ributan Baju dan segala macem Gue mau nanya Tisa Biani Tisa Sudah berapa tahun Anda Mau tiga Mau tiga tahun Umur berapa tuh Mau 23 Gue married umur 23 Serius lu Serius Apa yang bikin lu yakin waktu itu Hmm Kosong aja Kok kosong aja Gue 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 sumpah ya Gue tidak ada tabungan Buat Buat menikah Di saat itu Tiba-tiba karena Istri gue mau ke Jakarta Dan Nyokap gue takut Gue berdua-dua di Jakarta Akan melakukan hal yang Ya 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 Paham lalu ya Nah Akhirnya gue menikah Dan gue juga Lurus aja Yaudah menikah Disuruh orang tua gitu ya Gue pun juga pengen Karena modal belum ada Di saat itu Ya 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 secara gak langsung Gue dinikahin dengan modal Orang tua gue Di saat itu Tapi di perjalanan Wah ternyata emang dia orangnya Kalau lu dulu Lu sudah tiga tahun Gue empat tahun pacaran Habis itu menikah Empat tahun Empat tahun Empat tahun Empat tahun lah Gue pacaran Habis itu gue menikah Lu berarti setahun lagi Kalau hampir sama Amin Lu sudah ada kepikiran Kesitu gak dulu Udah dong Wow Sama kayak Tisa tadi Di PWK juga jawabannya Sudah Sudah Gue saja jadi pengulunya Langsung saja Ada Tisa disini Ada Tisa Bia Di disini Langsung saja Lu nabung-nabung gak dulu Nambung Berdua Oh iya Ya Sebenernya kan Sebenernya bisa aja Sebenernya Apa Minta ayah bunda gitu Iya betul Cuma ya Apa ya Gue tuh gak mau ngerepotin Sebisa mungkin gak mau ngerepotin orang tua gitu Kukil Jadi Jadi Even di musik Ya paling kalau musik Kadang-kadang kas bon sama nyokap Tapi kan dibalikin gitu Tapi sebisa mungkin tuh Gak ngerepotin orang tua Dan Dan emang kan Hasil jerih payah sendiri kan lebih Nikmatnya luar biasa gitu Betul Ya Alhamdulillah Demi Allah dunia akhirat Udah nabung sekarang Sudah ada rencana Sudah dong Sudah dong Insya Allah Kenapa Tisa? Karena gak ada lagi kayaknya Yang bisa Mencintai gue apa adanya Masa Banyak banget yang mau sama lu Dul Gue aja mau Iya Dul Ana boleh sombong gak Ana? Boleh Boleh Ya mungkin malam ini ya Mungkin kalau Ana boleh sombong nih Ada seribu wanita mungkin yang mau tidur di samping gue Mungkin Tapi 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 Mereka mau tidur di samping gue Karena apa? Karena materi Atau karena gue anaknya Ahmad Dhani Atau karena gue anaknya Maya Estianti Atau gue mungkin anaknya Deddy Irwan Musri Iya Mungkin Cuma Tisa doang mungkin ya Yang bener-bener Sayang sama gue Dan gak mandang gue tuh siapa gitu Maksudnya Bukannya gue sombong Gue ini siapa gitu Tapi kan rata-rata ada yang Ingin berteman Karena faktor Oh dia anaknya Ahmad Dhani gitu Ada yang ingin Baru dua hari ketemu Iya Terus posting foto IG Iya Kita gak ngobrol gak apa Captionnya Bestie Untuk engagement Nah Tisa Dan Tisa ini satu-satunya wanita Yang gue liat Dia gak ada arah kesitu Gak ada arah Ingin Karena gue anaknya Ayah Ahmad Dhani Karena gue anaknya Bunda Maya Estianti Atau karena follower Atau apa gitu kan Tisa yang Setahu gue ya Yang paling tulus Setisa gitu Jadi yaudah ya Udah yakin sama dia Tinggal gue mempersiapkannya aja gitu Iya dengan Lu sudah tiga tahun ya Pasti banyak banget Iya namanya pacaran ya Gonjang-ganjingnya Beda-beda ya Dengan suami istri Menurut gue Menurut gue ya Tapi lu bisa sampai tiga tahun aja pacaran Respek sih gue Sama lu Thank you Thank you Katanya Lu sering ngajarin piano tuh Ketisa Nah Kadang-kadang sih Salah Salah chord katanya Chordnya kesini Itu gak usah ditanya Aduh Gokil si Dul ini Dari orang tua lu gimana Lu pernah ngomongin Tentang pernikahan gak si Dul Gue mau menikah nih Ada rencana gitu Jawaban bokap gue simpel banget Apa? Menurut ayah gimana Gue gak tau gak jawabannya apa Apa? Yang penting menurutmu Gukil sih Demokrasi Demokrasi sekali Iya Terus Nukup gue ya kalo udah siap ya Emang gue gitu Gak ada Cewek itu harus begini Cewek itu harus begini Gak 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 ada Gak ada ya Gak ada Gak ada Cukup sih ini Nur Bahaya kali ya Yang merasakan pahitnya di Mia ya Bener-bener Dari E tuh chordnya tuh Aduh Gokil Gue nunggu ya Semoga mereka berdua jodoh Amin 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 Nika umur 30 Gue harus nungguin Kecuali kalo Tisa kan Kalo Tisa kan cewek beda Gak Tisa tadi udah ngomong Kenapa? Dia udah gak ada Gak ada ambisi apa-apa lagi Nah ketika orang sudah tidak Tidak ada ambisi lagi Biasanya emang Menikah adalah solusi Tisa tuh emang jauh lebih dewasa dari gue Lo merasa begitu? Merasa begitu Sampai dibilang loh Lo aja ngerokok deket dia tuh Jarang Ngerokok yang elektronik paling Iya Sepeng gak ganggu Kalo itu kan wangi ya Diisep juga Gak bakal mabok Baw kentut Kenapa Dul? Lo kan keras ya menurut gue ya Lo walaupun tenang kini Lo punya prinsip yang tegas sekali Menurut gue Kata siapa? Hah? Kata siapa? Kata gue kali ya Iya gitu Dul Maksud gue Kenapa ya Biasanya ada beberapa manusia Yang akhirnya bisa meluluhkan kita Lo merasa Tisa termasuk salah satunya berarti Betul dong Kayak lo Tidak mau ngerokok Padahal dia tidak melarang katanya Bener Dia gak pernah melarang Kenapa lo? Gue juga tidak pernah dilarang istri gue Gue malah Mabok depan dia Karena Tisa bilang tadi ya Cowok semakin dilarang Akan semakin menjadi-jadi Kalau Dul ya Sudah dia mengerti sendiri Kenapa Dul? Ya ini aja Lihat situasi kondisi aja gitu Kadang kalau Kalau ngerokok kadang-kadang masih gitu ya Cuma paling Saya kamu pakai masker Bentar dong kamu ngerokok gitu Ya mungkin peduli aja kali ya Peduli mau kesehatannya kali ya Karena kan katanya emang Basicnya preocupasi lebih bahaya gitu Oke Mungkin peduli aja Gokil Ini teman-teman ya Dul juga Lo apa laki-laki gitu Baru ngeluarin single Laki-laki Laki-laki Proses lo bikin lagu Dan segala macam itu Sudah berapa tahun Atau berapa bulan Atau Sekali ketemu Langsung jadi Sebenarnya Pantaskah itu Awalnya ada dua lagu Jadi Ada Pantaskah yang Gubahan saya sendiri Aku sendiri gitu Terus ada satu lagi Lagu judulnya Bukalah Hatimu Itu lagu Dua omku Om Ting Marison Sama Mas Heru Saxono Terus waktu itu Kita meeting sama ayah Ini ada dua lagu nih Eh sorry Sebelum kesitu Saya meeting sama salah satu Boss label Oke Terus saya Ini ada dua lagu Ada judulnya Pantaskah Sama satunya Bukalah Hatimu Terus kata salah satu Boss label itu Coba deh diganti Yang Bukalah Hatimu Refnya pake Pantaskah Akhirnya gue coba Oke juga ya ternyata Masuk ternyata Bukan dari boss label Marah Bukan dari Dari bapak lu Bukan Dari boss label dulu Setelah itu Lu kasih ke ayah gak Akhirnya Sempet malah gue kasih Ke amat bersaudara Fituring Bilal Indrajaya Udah take vokal Datanya ada Datanya ada Sama temen Temen kita bersama ya Bilal Indrajaya Udah take vokal Terus akhirnya Dengan ref Dengan sorry Dengan bait Yang Dari Bukalah Hatimu itu Jadi Bukalah Hatimu Refnya Pantaskah 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 yang baru Disodorkan ke Ayah Ahmad Dhani Apa kata ya Yang bener kata Boss label itu Pantaskah jadi ya Ya Ciptaan bareng-bareng lah Gokil Bareng-bareng itu ya Ayah lu sering gak Kureng nih musik lu Harusnya kayaknya C ini ke C crash 745 Atau apalah Apapanya gitu ya Lah kemarin pas meeting Pas meeting Kan ada bagian bridge tuh Tiba-tiba dia Gak enak Buang-buang waktu Yaudah Tapi yang namanya Beliau dengan jam Jam terbang yang lebih tinggi Dari anak-anaknya Yaudah nurut aja Lu ngefans kasih Sama bapak lu sendiri Ngefans dong Iya ya Tapi kalau boleh ngomong ya Yang saya fans Yang saya lebih kagumi Justru bukan karyanya Kenapa? Karena kalau karya itu Insya Allah bisa dipelajari Iya Tapi yang saya kagumi Itu adalah Ketekunannya Dalam gak setengah Dalam tidak setengah-setengah Dalam bidang musik Contoh Waktu masa pandemi ya Itu banyak banget Musisi yang Yang Maaf ya Mungkin gue pribadi juga Yang Pindah job Gak jadi musisi gitu Yang gak konsisten gitu Dan ayah saya itu Di masa covid Dimana musik lagi sepi-sepinya Ayah saya itu tekun Jam 7 pagi Langsung bikin musik Aransemen dewa baru Anjir Terus bikin live Di video legend Yang nonton banyak Sepi Dia gak peduli gitu loh Iya betul Video legend itu adalah video Teman gue tidur Ingat banget di masa covid Itu banyak Musisi yang Ibaratnya nyerah jadi musisi Betul Bukan nyerah Bukan nyerah Pindah kerjaan dulu Iya Sementara lah Sementara Tapi yang saya kagumi Ayah saya enggak Tetep Aransemen lagu baru Vokalisa Firzaha Iya Aransemen lagu baru Terus bikin live streaming Live streaming Yang nonton sempet dikit Dan ayah saya gak peduli Maju bikin lagi Yang nonton kadang 2000 Iya Iya maksudnya itu 2000 itu satunya ada gue kok Iya Video lu waktu kecil nangis Kemal Kemal Lu masih inget Bokap lu bilang Nyanyinya kurang keras Soalnya kemana Terus nyokap lu bilang Kemal Terus lu juga ngikut Kemal 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 Lu inget gak dulu Ada di video legend itu Gue aja tau Bukan anaknya loh Gue ini Inget gak lu Inget dong Tiba saat mengerti Itu kalau gak salah lagunya Gue lupa lah Enggak ratu itu Oh ratu ya Ratu yang mana Gue lupa Teman tapi mesra atau apalah Jangan bilang siapa-siapa Oh iya Oh iya Nah 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 Iya 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 Lupa gue juga Nah tapi yang saya kagumin dari ayah saya itu Ayah tidak pernah berhenti untuk tekun untuk terus berkarya gitu Apapun perkataan orang Kata orang Mas gini-gini aja Enggak Prinsipnya dia yakin Maksudnya ketekunan itu kan sulit dimiliki oleh kita semua gitu Iya Contoh gitu Contoh ada beberapa teman saya gitu Nyemplung di dunia industri Bikin musik lima lagu gak laku udah nyerah gitu Itu baru lima lagu gitu Zaman dulu banyak orang-orang ya Yang kita tahu ya Amarhum Mbak Suhrib baru ngetop saat udah tua Atau Amarhum Didi Eh sabah Didi Kempot ya Dikenal di masyarakat luas di Indonesia saat udah tua gitu Dan ayah saya tuh gak berhenti berkarya gitu Betekun Bikin materi baru Dari akhirnya kan viewernya dari seribu, dua ribu, tujuh ribu, setu ribu Sampai sekarang akhirnya Alhamdulillah bisa shout out gitu Itu yang lebih aku kagumi dari ayah Ketekunannya gitu loh Dan kepercayaan dirinya itu sih Karena kalau kita punya karya indah tapi kita gak tekun Buat apa juga Iya betul, tekun Kita punya karya ini, wah karya indah Tapi kita gak tekun Ayo Iya sih Dul Tapi ada band gue Dulu lah ya Sampai sekarang Dul Belum-belum juga itu masalahnya apa di Dul Jangan kan lu gue Wah kalau lu mah Lu kesel gak ketika orang Ah dia mah anak kemadani Yang dipikirin orang adalah privilege Lu kesel gak dulu? Jujur? Dulu iya Dulu iya? Dulu iya Kalau sekarang sih tergantung dibawa mau kemana gitu Tergantung kita mau mikir positif atau negatif gitu Iya Gua alhamdulillah kan punya band Kodir Iya Kodir kan belum banyak yang tau gitu Terus gua main di cafe Halo Saya dulu jalani Ini band saya Kodir Ya kalau Faktanya kalau gua bukan anaknya Ayah Matanya Siapa yang peduli gitu Itu alhamdulillahnya Tetapi kadang-kadang Terlalu positif itu gak baik juga Menurut gue Kadang-kadang yang energi-energi Yang negatif ini kesel Terus Ambisi Terus ingin membuktikan Dengan cara yang tepat Itu kadang juga dibutuhkan juga menurut gue Anjir dewasa sekali lu Cepet sekali dewasa lu Iya anjir Cepet sekali dewasa lu, udah nikah aja Tisa, masuk Tisa Gue mau ngobrol sama lu berdua Gila ini cowok lu bener-bener dewasa sekali Lu umur lu berapa dulu? Dua tiga Dua tiga anjir, gue masih emosi sekali loh di jaman-jaman itu Gue tidak terima di saat Karya gue dibilang jelek apa segala macem Gue sekarang tiga dua Jauh sekali Gue boleh gak bawa Tisa kesini? Eh tepuk tangan dong ada Tisa dong Kakak lu mengelokosok loh Tidak, 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 tidak Cukup, cukup, cukup Gue udah cukup lu kok Yang ngomongin apa tadi? Privilege ya? Dewasa Sebentar dulu Udah, privilege sudah Oke lah Gue udah paham dengan apa yang lu bilang Tapi gue tidak menyangka Sumpah di meja ini Lu bener-bener sedewasa itu Gue mau langsung nanya ke pacar lu Ini dia sedewasa ini atau gimana sih? Setenang ini dia di umur 22 tahun Dia bisa jadi wali kota loh kayaknya Gimana Tisa? Dewasa sih Lu merasa begitu? Itu yang bikin aku suka sama dia Tenang Ya tau sendiri lah kak Anak jaman sekarang Apalagi seusia dul gitu kan Kak Pras pasti lebih pengalaman lah Biasanya kan ngomong dengan segala Kegebu-gebuannya mereka Dengan impian-impiannya mereka Dengan apa sih yang mereka capai Di 3 tahun yang akan datang Dengan bareng brandednya gitu ya Kalau itu sih mungkin Terserah ya gitu Tapi Kadang kan Masih umur segitu tuh Biasanya menggebu-gebu-gebu nya tuh Banget-banget Tanah dulu tuh gak ada Justru aku mencari Laki-laki tuh yang biasa aja gitu Nanti akan ketahuan dengan sendirinya Itu dia gak ada Oh laki-laki tuh harus begini gitu Tapi ternyata Didul semuanya Apa itu? Didul Iya 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 Laki-laki tuh Ya lu sebenarnya Laki-laki apa sih? Iya maksudnya persona Laki-laki Band laki-laki Bukan band laki-laki Bukan band laki-laki Ini sudah tidak ada band disini Masalahnya udah berhenti merokok Dijajah juga konsen Oh iya 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 Dia kalau sudah berhenti merokok Tidak konsen Sama seperti saya Maksudnya Tisah menemukan laki-laki tuh Seperti lu lah Di umur lu segini Tenang Atau ditenang-tenangin Dul Di kepala lu banyak berenang Tapi lu bisa menahan ego lu Jujur Gue jujur Masih mau gebu-gebu Tapi di kepala gue Dan ego gue kayak Santai bro Tenang Ya tergantung Jok kayak tadi Mau dibawa kemana gitu Sesuai konteks aja gitu Kadang yang ter Kalau saya pribadi ya Terlalu positif juga Gak baik gitu kan Terlalu negatif juga Gak baik Jadi ya balance aja gitu Balance Kalau misalkan lagi Ada yang gak tenang Ya udahlah Sabar Ngalah Apa pandangan lu Ini gue sebagai netizen ya Kayak Gue sendiri ya Gue sendiri gue gak tau Di perasaan lu Gue sendiri nonton youtube Video legend segala macem Gue pengen punya keluarga Apapun yang terjadi Kita tetap bersatu Itu yang Yang gue liat Dari keluarganya Dul Benar Gimana Dari lu sendiri Kalau aku sih Apa ya Ya mungkin Sama seperti keluarga Pada umumnya gitu Mereka tuh Walaupun mungkin Kita ngeliat Nama besarnya Dari ayah Dan ibunya Dul Segala macem itu Tapi Kalau yang aku liat Dari mereka semua Keluarganya Mereka tuh memandang aku ya Sama Walaupun aku orang baru ya Di kehidupannya dia Tapi Sangat-sangat Apa ya Merespon banget Kehadiran aku tuh Dengan baik gitu Dengan Sering ajak jalan Terus sering ngobrol juga Sama bunda Sama ayah juga sekarang Juga alhamdulillah Lagi sering ngobrol Lagi sering cerita segala macem Jadi Menurut aku Apa yang terlihat Di konten youtube Kamera Mungkin tuh Sebenernya tuh Jauh lebih berarti gitu Daripada yang ada di konten Jauh lebih dalam Sebenernya hubungannya Lu punya beban gak sih Calon mertua lu Amat Dhani dan Enggak sih Maya Estianti Enggak sih Mungkin Apa ya Gak ada beban kesitu sih Karena yang aku liat tuh Bukan itu Yang aku liat mungkin Bukan nama besarnya Tapi Bagaimana mereka Menterit aku Gitu Siapapun orang itu Sehebat-hebatnya Orang itu Pekerjaannya apa Tapi Ketika dia menterit Orang tidak sopan Tidak menghargai orang Tidak ada etitude Ya gak akan aku anggap juga Tapi alhamdulillah Bunda dan ayah Nama besarnya besar Amin Dan Apa ya Ibaratnya Kebaikannya juga besar Jadi aku Sangat respect Bener Bener Lu dulu Lu punya beban Enggak mengenalkan Tissa dengan keluarga lu Enggak ada Dia takut Bapak lu Atau Bunda Misalnya Tissa kurang begini Enggak ada ketakutan Enggak ada 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 Iya paling ini ya Adegan Adegan itu harus izin Gitu mungkin Beda Kita kan beda Iya iya Karena terakhir gue liat Abdur Arshad Dicium Brizia Jodi Gitu Aku gak ada Dicium Abdur Arshad Iya tidak Mamat Katanya mau Lu mamat ya Gila tau siapa mamat Mamat Yang pilot hilang Berarti lu Ada Ada Persetujuan dengan Film apa Dan Adegannya bagaimana Sebenarnya bukan Dengan filmnya Sama Mama Atisanya Gitu Kalau aku Bilang Kalau bisa Kalau bisa Gitu Setuju Kalau bisa tetap sopan Gitu Tetap sopan Kenapa Karena kamu Bayangin aja Kalau ditonton bapak Atau ibumu Gitu Saya orang dalam Marhum ya Dulu aku bilang Kalau ayah Kalau papa sama Ibumu nonton Kamu adegan gak sopan Gimana rasanya Gitu kan Lebih kesitu sih Lebih kejaga aja Lebih kejaga Gitu Maksudnya Aku Cemburu tentu Gitu Kadang Dengan adegan Tapi aku tetap Ke Nomor satu Itu Aku gak mau Kamu keliatan murahan Sorry to say Sorry to say Sorry to say Kenapa Gak apa-apa Dul Gak apa-apa Sorry 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 Menurut gue Sekarang banyak Cewek yang sebenarnya Gak murahan Tapi karena Karena dia Terlihat Di bidang pekerjaan Yang murahan Setuju gue Jadi akhirnya Jadi image Jadi murahan Padahal dia sendiri Tidak menganggap Gue tidak murahan Tapi framingnya Murahan Betul kan Dan ini tidak mau terjadi Dengan Tissa Ya gak munafik Lebih kejaim Lebih kejaim Jaga image Aku jangan loh Gitu Setuju gue Dan lu juga setuju Dengan itu Tissa Setuju Tapi sebenarnya Tanpa dul Berbilang seperti itu Itu Dari diri aku pribadi Memang Tidak mau Melakukan hal-hal Yang kayak Maaf Mungkin Kissing scene Atau Ya hal-hal yang di film Kan sekarang Banyak tuh Andingan-andingan Seperti itu Jadi Salah satunya mungkin Apa namanya Diingetin Dul Diingetin Mama Diingetin keluarga juga Pernah sekali kecolongan Kagak Apa itu Sama gue Di film Dir Imam Ngapain dia Iya Ada Tontonin Dir Imam Di situ jadi pasangan gak Jadi pasangan Itu gue berani dulu Kalau sekarang mungkin gue tolak Kalau sekarang mungkin gue tolak Dulu masih awal-awal lah ya Masih awal dunia film kan gak ngerti kan Suruh-suruh gue mau gitu Kalau sekarang mungkin gue tolak gitu Itu aja Lebih ke prinsip Sebenernya Gimana itu Tissa Apa itu Iya Kasusnya di awal itu Ya karena kalian baru kali ya Biasa Iya sih Sekarang tuh malu kali ngeliatnya Aduh Diliatin orang lagi gitu Males ya kan Gemes-gemes Diliatin orang Eh keren lah Kalian berdua ini Gue harap Langgeng lehamin ya Teman-teman ya Aku juga berdoa Semoga Kapras Dengan istri Langgeng Harus lah ya Harus Wah sekarang lagi masalah Banyak sekali dari orang-orang ya Yang akhirnya Saya yang ditodong Lihat tuh orang itu Oh pak istri bilang kayak gitu Oh iya iyalah pak Bu Jangan salah Ini juga saya tau dong Lu juga begitu Dulu Mauas dulu ya Kalau begitu-begitu Karena berita-berita yang aneh-aneh Kebanyakan ini Bener kan Wah ngeri Kebanyakan main TikTok kali itu Iya iya Lu punya TikTok gak sih Dulu Gue gak main TikTok Lu gak main TikTok Alasannya apa Dulu Kalau gue kan jelas untuk brand Main tapi pake admin Oh ada Cuma main IG Terlalu banyak distraksi aja gitu Distraksinya cukup IG Sama Youtube Sama Viva aja udah Lu suka main Viva Dulu Dulu Nah sekarang Sekalian aja ya Gue ada turnamen Viva Hadiannya 100 juta Dulu Ah ya bener lu Serius Hah Yakin lu Yang main tuh Deva Mahendra Gitu-gitu tuh Terus Siapa lagi ya Tretan Muslim Begitu-gitu Lu mau gak Ayo Tapi seharian Kalau lu menang terus Lu bisa sampe sore pulangnya Ayo Tapi 100 juta hadiannya Ayo Dul Jailani Akhirnya ikut Viva Dia akan mengeluarkan skill Siapa yang bisa menang Nauan-auan Dul Jailani Akan bertanding Viva Teman-teman Nanti ya Gue akan gue kabarin Tim lu ya Gampang banget Lu main tinggal Dari siang Sepertinya Atau jam 10 Pagi lah ya Tapi kalau lu menang terus Bisa pulang malam Dul Gapapa Ayo Lu support dia Gak main-main game Begitu Keserah dia Kesel dia Kalo gue main game Kalo ada hasilnya Kalo ada hasilnya Kalo ada hasilnya Kalo ada hasilnya Dapus 100 juta Alhamdulillah Kalo gak ada Ngapain Gitu Kalian ada panggilan Sayang Engga Kalo gue kan sama Bini gue Sayang aja Sayang gitu Gue gak bisa Babe Honey Han Han Madu kali Han sih baling Han gitu Kalo gak kayak Tissa yang Sayang Lu sama kayak bapak lu ya Dul Sekarang lu lagi main film deh Rambutnya merah begini Gimana lu liat Gapapa Suka dong Lu suka ya Suka berarti deh Tissa Ngeliat rambut lu Kenapa suka Kenapa suka Sexy anjir Gue juga sering sih Bini gue Kalo sudah mulai Menghitam rambutnya Gue Kasih kayaknya biru Oke deh Gokil hari ini Tissa Biani Dan Dul Jeleni Tepuk tangan Teman-teman Buat lu sendiri Ada single terbaru Engga Engga sih Masih bagus sama band Band yang Kodir Band lu tuh ada berapa aja sih Kodir Kodir sama laki-laki Kodir kan yang Emang tidak memanfaatkan Privilege orang tua Disitu Kodir Sendiri aja ya Sendiri Lo katanya keluar dari RCM Sebenarnya bukan keluar Jadi gini kisahnya Oke Ini terakhir nih ya Terakhir Jadi dulu gue tuh Pingin banget nge-band Pingin banget nge-band Tapi sama bokap Gak boleh Boleh nge-band Asal di RCM Gue gak mau Itu terjadi perdebatan gak? Ya lumayan Ya debat keluarga biasa Terus Akhirnya Aku gak mau di RCM Gue bilang gitu Ya udah boleh gak di RCM Asal gini-gini Oke Tapi ya namanya juga dulu Masih kerasukan Kurt Cobain gitu ya Masih kerasukan Kurt Cobain Gue rebel Gue berontak Akhirnya Gue gak di RCM Akhirnya itu Backdoor Sampai sekarang Kodir pun gak di RCM Tapi kalo namanya Laki-laki kan Gue gak bisa melupakan Itu Gue kan gak bisa jadi Kacang yang lupa kulit Balik-balik soal privilege Gue rasa Semua orang punya privilege Masing-masing Gue rasa Kalo gue boleh soalin Kalo gue boleh soalin Karena gue bukan orang alim Semua-semuaan Kalo gue bilang gue alim Maaf ya Orang fakir miskin itu Privilegenya Doanya lebih mustajak Maaf Anak yatim Privilegenya anak yatim Doanya lebih mustajak Benar Terbukti orang-orang kantor gue Banyak orang Anak-anak yatim kok Rezeki gue bertambah kok Jadi kalo menurut saya Semua orang punya Jalan Dan privilege-nya masing-masing Tinggal kita Mau Bawa kemana gitu Benar Maukah Naujubla Menjalik Menghacurkan privilege itu Atau Kita membuat privilege itu Menjadi hal yang baik Itu aja sih Sangat Dari Dul nih Dipotong buat TikTok ya Tisa Satu kata Buat Dul Sebelum berakhir Satu kata saja Satu kata Rawr Satu kata buat Tisa Manis Terima kasih Dul dan Tisa Hari ini Tumpuk tangan teman-teman Luar biasa Wah gue sudah bertemu anaknya Gue bener-bener pengen podcast Bareng bapaknya Sumpah Seberapa sulit Dan seberapa gampang Gue gak tau ya Semoga bisa ketemu bapak lu Apalagi Om Ari Lasso Ya ya amin 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 Gue perjalanan hidup gue Kayaknya sama sekali Dengan Om Ari Lasso Sumpah Ini baju segala macem Banyak sekali Saya dukung terus Bapak anda Apapun itu Sampai ada bilang loh Masuk Partai katanya Orang nanya ke gue Gue dukung Gue dukung Apapun itu Dari spermanya amat Dari gue dukung Sampai bertemu teman-teman Close the door 5,4,3,2,1 Close the door Sampai bertemu